Ketua Umum PBID, Dr. Adib Humaydi mengungkapkan bahwa banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia dan Singapura. Ini disebabkan karena obat dan transportasi lebih murah serta komunikasi dengan dokter lebih baik. Menurutnya dokter di Indonesia perlu meningkatkan kemampuan komunikasi untuk menarik pasien. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa lebih dari 1 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Ini mengakibatkan potensi nilai ekonomi yang hilang sebesar 11,5 miliar dolar AS atau sekitar 180 triliun rupiah. Ada pun negara favorit untuk berobat meliputi Singapura, Malaysia, Jepang, dan AS.